Welcome to UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Nah, kali ini bersama saya Ismawati Dwi Arya Senah yang akan memandu acara pada hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang pastinya menarik untuk dibahas. Maka dengan itu kami hadirkan narasumber kita yaitu Kak Syarif Hidayat. Selamat datang, Kak. Kak, sebelumnya mohon untuk memperkenalkan diri terus kegiatan Kak Syarif sehari-hari dan tentang jelaskan sedikit tentang muli menghanai kota metode itu, Kak. Baik, terima kasih. Perangkat nama saya Syarif Hidayat dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Di sini saya juga berorganisasi Lesbos, Kak. Itu internasional hukum. Dan juga saya mempunyai organisasi Peak Pilar, UM Metro. Kegiatan sehari-hari saya seperti biasa kuliah pada biasanya. Kemudian ada waktu senggang saya olahraga begitu, Kak. Berarti kegiatan sehari-hari kuliah seperti biasa terus di waktu-waktu luang olahraga gitu ya, Kak. Oke, lanjut ya, Kak, ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, untuk Kak Syarif, apa sih, Kak, yang membuat Kak Syarif itu menarik, tertarik untuk mengikuti muli menghanai kota metode ini? Yang membuat saya tertarik untuk mengikuti kompetensi muli menghanai kota metode, yaitu mengerti tentang budaya dan pariwisata di kota metode, Kak. Di mana kita bisa mempromosikan, mengenalkan budaya dan pariwisata di kota metode, khususnya, Kak. Oh ya, jadi muli menghanai itu banyak ya, Kak, ya. Tentang pariwisata, budaya-budaya metode gitu ya, Kak, ya. Mempromosikan kepada masyarakat bahwa ada wisata, pariwisata yang... Ya, ada di kota metode, Kak. Baik, nah, bagaimana sih perasaan Kak Syarif? Waktu pertama kali mendaftar mahal naik kota metode? Perasaan saya, awal proses seleksi awal kompetensi muli mendaftar untuk kompetensi ini, yang pasti saya sedikit bimbang, karena pada proses tersebut, saya mendaftar di terakhir, Kak. Pendaftaran terakhir? Itu juga hamin satu gitu, Kak, makanya saya telat mendaftarnya, dan saya juga cukup pede untuk lolos babak berikutnya gitu, Kak. Oh, jadi Kak Syarif itu daftar, udah hamin satu gitu ya, Kak? Iya, Kak. Pas hari itu terakhir daftar. Baru daftar. Nah, terus bagaimana proses Kak Syarif saat mendaftar mahal naik kota metode itu, Kak? Iya, Kak. Yang pertama, proses awal itu pengumpulan berkas, Kak. Yang di mana berkas yang di... Berkas yang di... Kumpulkan atau syarat-syaratnya? Yang awal itu fotokopi KTP, kalau tidak punya fotokopi KTM. Kemudian kita mengumpulkan foto kita, foto seluruh badan kita yang dicetak, yang kemudian juga close up. Itu sebagai tampak depan dan tampak belakang, Kak. Dan juga kita memakai serba hitam pada waktu tersebut. Mamba-mamba gitu ya, Kak? Iya, dan juga jika ada piagam atau penghargaan itu bisa dimasukin gitu, Kak. Oh, jadi itu piagam apa aja gitu ya, Kak? Prestasi-prestasi. Prestasi-prestasi. Apa yang kita sebelumnya lakukan itu bisa ditampilin gitu, Kak. Oh, iya. Jadi nggak melulu tentang prestasi waktu di SMA gitu bisa nggak, Kak? Bisa, Kak. Misalkan kejualan karate, tikundu, apapun itu, Kak. Pedato, nyanyi gitu bisa, kalau bakatnya dia gitu. Jadi semua bakat bisa ya, Kak, ya? Bisa. Nah, boleh nih, Kak, ceritakan sedikit tentang persiapan Kak Syarif sebelum mengikuti kompetisi menghana ini? Persiapan saya mengikuti kompetisi ini itu sangat singkat sekali, Kak. Karena saya mendaftar sudah hamil terakhir, kemudian saya juga mencari tahu apa tugas-tugasnya pariwisata dan budaya di Kota Metro atau apa saja, batiknya Kota Metro itu apa gitu, Kak. Jadi itu yang harus dipersiapkan ya, Kak, ya? Tentang budaya apa saja yang ada di Kota Metro, terus pariwisata yang ada di Kota Metro gitu ya, Kak. Iya. Nah, apa saja sih, Kak, tantangan terbesar Kak Syarif sebelum mengikuti, eh, selama mengikuti kompetisi menghanai Kota Metro itu, Kak? Tantangan terbesar ya itu seperti, tidak hanya, yang mendaftar itu tidak hanya Kota Metro saja, yang ada di Lamung Timur, Lamung Tengah, dan yang berat itu di Kota Bandar Lampung juga mendaftar di Kota Metro, Kak. Oh, jadi di luar Kota Metro juga ikutan gitu ya, Kak, ya? Banyak, Kak, jadi saingannya itu banyak, khususnya menghanai dan muli juga. Oh, jadi tidak hanya di Kota Metro saja ya, Kak, ya? Dari luar Kota Metro bisa ikut. Boleh nih, Kak, ceritakan sedikit tentang Kak Syarif, gimana caranya saat ikut kompetisi menghanai itu tidak merasa gugup gitu, Kak? Yang pasti awal itu berdoa dulu sebelum kita melakukan apapun. Kemudian, semuanya percaya diri, menyiapkan speech yang akan dilakukan pas di Grand Final itu, Kak, untuk memudahkan kita berbicara di depan umum gitu, Kak. Berarti kita harus memperbaiki public speaking kita ya, Kak, ya? Sebelum mengikuti menghanai Kota Metro itu. Karena ditonton wali kota, dinas-dinas di Kota Metro itu, Kak. Jadi semua dinas Kota Metro itu ikut hadir di acara itu ya, Kak? Itu semua, Kak. Ada istri wali kota yang kemarin datang juga, Kak. Masya Allah, rami banget berarti ya, Kak, ya? Nah, apa sih, Kak, momen yang berkesan buat Kak Syarif saat mengikuti menghanai Kota Metro itu? Momen berkesan saya tentunya menjadi pembelajaran saya mengetahui mempunyai teman baru, lingkungan baru, mengenali budaya yang saya tidak tahu dari Kota Metro tersebut. Pariwisata yang di Kota Metro itu, yang tidak saya tahu tentang taman-taman, banyak kan di Kota Metro, Taman Bunga. Itu saya belajar terus sama teman-teman, sharing sama teman-teman gitu, Kak. Jadi banyak banget ya, Kak, yang harus kita ketahui sebelum ikut menghanai Kota Metro itu ya, Kak, ya? Nah, apa aja sih, Kak, yang Kak Syarif pelajari dari pengalaman mengikuti kompetisi ini? Yang dapat saya pelajari dalam kompetisi Muli Menghanai Kota Metro yaitu menjadi mengenal budaya pariwisata Kota Metro. Kemudian kita, role modelnya, Kota Metro budaya mempromosikan wisatanya, Kak. Kemudian diperlu memberikan citra positif kita, menyeluruhkan kepada masyarakat bahwa kita tuh baik gitu loh, Kak. Jadi kita jadi contoh gitu ya, Kak, contoh di Kota Metro ini gitu. Nah, selanjutnya, Kak, perasaan Kak Syarif saat diumumkan sebagai pemenang run-up lima itu gimana, Kak? Ya, perasaan saya sangat senang, bersyukur atas doa kepada orang tua, buat teman-teman yang sudah datang. Kemudian saya cukup kaget bisa mendapat terhadap lima yang tingkat di Kota Metro khususnya. Karena susah sekali di tingkat Kota Metro khususnya. Dan di tahun ini, Kak, Muli Menghanai Kota Metro mengwakili tiga wakil di Provinsi Lampung, yang semuanya, hampir semua dapat SAS-nya, Kak. Yang Muli itu dapat juara dua, Menghanai Lampung, yang Putri Muli itu juara Provinsi, Kak, juara satunya. Provinsi juara satu ya, Kak? Ya, di tahunku ini, Kak. Makanya susah banget itu, Kak. Nah, apa sih yang membuat Kak Syarif itu yakin bisa menang dalam Menghanai Kota Metro ini, Kak? Yang indah dari tiga aspek, Kak. Yang pertama, brain itu pengetahuan kita tentang budaya dalam Presiden Kota Metro. Yang kemudian, beauty. Yang kedua, beauty itu tentang look kita dan good looking. Kemudian tentang behavior, itu tentang etude kita dijaga di dalam kompetisi tersebut, Kak. Di brain itu dilihat 35%, beauty 35%, dan behavior itu 30%, gitu, Kak. Berarti banyak ya, Kak, yang penilaian-penilaian dalam kompetisi itu, Kak. Nah, selanjutnya, menurut Kak Syarif nih, apa yang membedakan Kak Syarif dengan peserta yang lainnya dalam kompetisi itu, Kak? Sebelumnya saya juga, sebelumnya saya juga pernah ikut Duta Gendri, itu makanya saya bisa beda mempelajari matematiknya, tapi sama meng-sosialisasikan kepada masyarakat, Kak. Duta Gendri itu meng-sosialisasikan pada remaja khususnya dengan masalah remaja. Di Muli Makana Kota Metro ini, kita mengenalkan budaya dan peserta pada masyarakat kota metro khususnya, Kak. Oh, jadi sih ya, nggak beda jauh gitu ya, Kak, ya. Jadi tinggal mempelajari. Cuma beda materi yang kita pelajari gitu, Kak. Cuma tinggal melanjutin gitu aja ya, Kak, ya. Nah, keluarga Kak Syarif sendiri, itu bagaimana, Kak, dukungan ketika Kak Syarif mengikuti menghanai Kota Metro? Sungguh mempengaruhi, Kak, karena dukungan tersebut menjadi poin plus. Saya mendaftar dan yakin pasti bisa menang membawa piala ke rumah gitu, Kak. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah mendatang di tempat acara yang saya pembelian grafinal itu, Kak. Masya Allah, jadi keluarga itu sangat mendukung ya, Kak, ya. Semua kegiatan yang Kak Syarif lakukan, semuanya didukung oleh orang tua dan teman-teman sekitar ya, Kak, ya. Iya, Kak. Nah, peran menghanai dalam pariwisata dan budaya Kota Metro itu bagaimana ya, Kak? Peran menghanai dalam mempromosikan budaya Kota Metro yaitu kita mengenalkan budaya dan pariwisata di Kota Metro khususnya dan membawa citra yang baik bagi Kota Metro menyebarluaskan potensi seni budaya serta pariwisata di Kota Metro, Kak. mengharumkan nama Kota Metro khususnya gitu, Kak. Oke, jadi sangat berperan banget ya, Kak, ya. Kalau kita menang dalam menghanai itu, mengharumkan nama bayi Kota Metro termasuknya, ya, Kak, ya. Dan juga UM juga. Iya, termasuknya UM. Oke, Kak, yang selanjutnya, peran runner-up lima menghanai Kota Metro itu, kontribusi di masyarakatnya itu bagaimana, Kak? Asyarakatnya yaitu ya, seperti pada winner lain-lainnya, Kak, kita bisa menemani wali kota jika ada acara yang diharuskan, menemani juga gitu, Kak. Oh, jadi setiap ada acara gitu? Acara di Kota Metro khususnya. Mulai menghanai itu bisa mendampingi acara-acara tersebut gitu ya, Kak, ya. Menampingi wali kota, wali kota, eh, wakil wali kota gitu, Kak. Betul, betul. Jadi setiap acara-acara yang ada di Kota Metro, mulai menghanai itu bisa? Bisa datang, disuruh datang gitu, Kak. Oh, iya, iya. Nah, yang selanjutnya, apa rencana Kak Syarif setelah mengikuti mulai menghanai Kota Metro ini, Kak? Rencana saya setelah ini saya akan berpegang teguh mempromosikan wisata dan budaya di Kota Metro bisa dengan lewat Instagram, TikTok, YouTube gitu, Kak. Jadi selain mempromosikan langsung, kita juga mempromosikan lewat media sosial gitu ya, Kak, ya. Masya Allah. Nah, yang terakhir ini, Kak, ada kesan-pesan untuk teman-teman supaya bisa ikut tertarik mengikuti mulai menghanai, Kak. Pesan-pesan saya mengajak remaja di Kota Metro ini untuk tahu tentang budaya parisata di Kota Metro karena itu sangat penting bagi remaja dan mengajak Universitas Muhammadiyah Metro mahasiswanya untuk daftar di tahun depan gitu, Kak. Jadi, bagi teman-teman yang ada di Universitas Muhammadiyah Metro, lebih semangat lagi supaya bisa ikut partisipasi dalam mulai menghanai Kota Metro gitu ya, Kak, ya. Nah, baik CVK UM Metro, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Syarif. Terima kasih banyak, Kak Syarif. Sudah bisa hadir dan meluangkan waktu di UM Metro Podcast ini. Nah, sampai jumpa pada kesempatan lain kali dengan topik-topik yang berbeda. Saya Ismawati Dwi Area Sena, pamit undur diri. Sampai jumpa di UM Metro Podcast, podcast-nya UM Metro.